Hai hari makanya saya sering oleh akhirnya manjir ke piting ya sekitar Gronjat ke tewa Patang puluh terus lombu enggak ke manis ke pribunan wadul cukup makanya pojoknya oleh patang puluh cukup hahahaha ayah betul eh bagus cukup wong sih ini akhirnya agar orang bersyukur anggar lebih kurang iya jadi bersyukur pasti cukup lah cukup iya tergantung ya wong koman keadaan ya pemasukannya minim ya pengeluaran kudu ya minimal yang ajak toli pemasukan minim pengeluaran api ya ah jangan konong dendok ini udah di babi ngepet ya gue sih hahaha hahaha ya Loro adalik bener eh hampirnya iya aja semuanya cedok-cedok buah kayaknya kepedik oh iya iya hati-hati Hai wewong tanesirannya keprivi setuju orang namun karo buca babakan itu setuju tidak setuju ya harus setuju ya namun masuk ini seneng toli buca kalau dari seneng layak Oh narewong pasikan kudu nurti anak perya iya pinter doi Bosco jangan lupa like subscribe share sebanyak-banyaknya di channel teman-teman sudah di sini semastu ini lagi udut ya baru datang gue lagi udut ngkota sudut gue pasang pancing kepiting ya moga-moga bayang kok pasang pancing kepitingnya ke anak hasilnya lah nyaluk doanya bayi ya Bos yang dapat ini mas doi manjeng kepitingnya sore hari ini oleh akelah mampiran kena kutu beras hahaha yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai jangan di-skip ya oke nanti kita lihat aja sepertinya apa Mas doi manjeng kepitingnya anak hasilnya power raya hahaha 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus Mas doinya tadi sudah memasang pancing kepiting ditambak Bos nanti Mas doi akan memeriksa jaring nah itu Mas doinya lagi ngerokok dulu Bos lagi udut bawis udut kira-kira kau pancingnya diperiksa berang menit Mas doi malas menit anak malas menit Oh jadi malas menit ya Bos pancing setelah sudah dipasang ditambak nanti dipasang ditambak nanti diperiksanya itu 15 menit kemudian nah ini maksudnya lagi istirahat sambil ngerokok sambil udut yang kau balik campira eh balik ke Maghrib ya nggak lampu moga-moga pancingnya kok kasih narik lah kita dengung Bos kok kayak apa tarikannya moga-moga nah barak super terserai lah oleh saturn hahaha 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 kone nunggu e pancingnya juga bawahnya tuh ketengah Bos eos e entah naki bumbu ini yang kebur soalnya pancingnya dikawan tengah Bos bintang naik nah narik bos tuh mas doinya tuh lagi mengejar pancing soalnya pancingnya itu ditariknya ke tengah jadi kalau gak terjun susah takutnya lepas saat ditarik tuh bintang naik hati-hati lepas bos lepas gede iya rupanya tuh lepas si bos tuh mundur bos tuh tarikannya kenceng tuh tarikannya tuh tuh tarikannya tuh bos kenceng tuh ada lagi tuh di sana bos iya iya yang kenceng disana lepas bos tuh tarikannya bos kenceng enak naik long longan aja guyur aja ombak aja anuk kaget kepitingnya lepas manik lepas lepas terus bos umpah ini kurang hebat umpah ini tarikannya lumayan kenceng kemungkinan kepiting besar tuh cuman saat duai turun kepitingnya lari lepas kemungkinan kena ombak saat itu ketengah tamak tuh ada ombak-ombaknya jadi mungkin kepitingnya kaget kulah dia cukur lekce katakan duai luai kemungkinan ditulis nukus lukus lukus ut gede-gede kecil yang apa ya cilik bos cilik cilik dikawal nih bos soalnya lagi matunya beding cilik cilik manik cilik manik cilik 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 bos bandar bos lagi pandi bandar cilik ke piting lagi matunya cilik cilik di bandar bos cilik anerganik diternak siin ternak di sawah ada anak singkau bapak ngolong iya 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 ngangel nah itu bos kepitingnya lagi di bandar oleh mas doi kepitingnya kepiting bayi-bayi waktu saya kecil dulu saat pulang sekolah itu mancing bos cuman kepitingnya dulu besar-besar pokoknya dulu enggak banyak orang yang mancing dan kepiting kayak gitu dulu saat saya mancing tuh kepiting kepiting sekecil itu dibawain bos soalnya laku dijual dulu enggak laku kepiting kayak gitu makanya saat saya kecil dulu saat mancing tuh dilepas lagi kalau dapat kepitingnya segede itu bu kepiting gede ini ada beli sih bu sini kan pernah beli kepiting gede ini terus jarang apa pribih ya iya iya bu iya kepiting gede ini jarang saya bisa jadi ngobrolnya banyak iya iya mancingnya banyak jadi ya kepiting gede iya iya mas dok ini pacarnya orang babakan pacarnya jauh kawin beli kawin jauh kawin hahaha hahaha tapi sih wadah ini temen beli kira-kira iya temen temen yang tadi pernah apel beli iya 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 sih mereka 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 penggawaian apa kayak kue mancing terus kalau jaring ini pernah di gaumana digesek di gaumana digesek di jalan bojonek digesek dengan anaknya iya, nggak ada Medang kalau Tebrok bisa kan iwak gua ada Medang kalau Tebrok iya, gua cemilan oh, dari gua ceritanya kaya gua lalu iwaknya gua cemilan jadi gua bahkan gua seneng iwak ya? seneng kan mani langka iwak biar sama ini iwak betik gua ada di broli karusira bujonek ngomong apa pak? iya, ngomongnya kaya gua ngomong kaya gua ke priwe engkau priwe maksudnya engkau namun kawinan mengkawin ke priwe kayak priwe orang ngomong kaya gua bujonek ngomong apa pak? ngomongnya gua gua pacar beli kayaknya durung berarti waktu ini ceritanya anug lah ngoreaksi ya iya ngoreaksi mas doi karena waktu ini pacarnya ini mas doi kamu sudah punya pacar? belum karena mas doi ini kan belum yang memang mas doi yang ngurup yang ngalas baik baru-baru pacar aku berapa pakar belayar kamu berapa kaya gua minggu jadi aku jawa dulu iya nah, sekarang ini jawa dulu kita akan, misalkan yang berapa di sini kita harus berita kita berapa di sini kita pernah ngomong dari orangnya? durung, durung sempat durung sempat gua kaya gua sempatnya kapan? kira-kira mau ngomong aku? aku mau menggambung men Oh namun namun kainnya jadwal menek taruh kakak-kakangan biar keluarganya ya tunggu ente ngomong ayo kue Mas Doi nya mau menggulung pancing Bos soalnya kata Mas Doi waktunya sudah maghrib saatnya pulang ikan yang di pancingnya lagi dilepasin Mas Doi mancingnya sudah saya jual temen saya beri pacar yang sudah di tengok orang dumpulnya oh dumpulnya buat besok ya jadi nanti besok mancing lagi kalau dapat banyak lalu mau diberikan sama pacar ya ya WS kameran jadwal pacar Alhamdulillah pacar kita mengambang emang pisah nakayong laka-laka nih dunia kue kenapa ini mancingnya lagi kosong ke priwek jadwal pendapatnya ya anginnya kumbang anginnya kumbang anginnya kumbang jadi hari angin kumbang ke priwek sih nyerang orang nyerang ya orang nampus makannya kurang ya jadi orang makan umpan tadi dapat berapa biji eh lima lima biji ya iya tuh bos kepitingnya dapat lima biji tuh tuh kepitingnya tuh bos dapat lima biji ada rajungan dapet satu kepitingnya empat ini buat besok bos enggak langsung dijual tapi di kumpulin buat besok besok mas doinya mau mancing lagi katanya kalau dapat banyak nanti mau dikasihkan sama pacar ya soalnya mas doinya temennya setengah mati kalau pacar ya hahaha mati dia balik salam salam ya wawah konggung babakan awal pacarnya orang siapa kun orangnya iya pan pan salam apa kaya pan balik soalnya kan salam salam apa kaya mau pacar ya konggung batur-batur konggung babakan apa kaya salam ya cak salam kangen salam kangen iya angkos apa kaya salam kangen nek angkos enok sudah selesai melepaskan ikan yang di pancing nah itu pancingnya lagi diikat sama cadupnya tuh ini kalau enggak pakai cahaya gelap ini soalnya waktunya sudah maghrib sudah sholat maghrib sudah sholat maghrib cincin ya Oh mpuh orang-orang ya gue pacar ilah ada seluruh bergana Hai rencet-rencet roli kore usah kilo eh mbak juga nolipancingan gue lupa de-rejumannya yang nasi kile ya tapi tega nasi kile biasanya kerem cek rajungan ini kayak apa eh di mendurakkan eh mendurakkan eh mendurur cekal mendurur enokoh rajungannya ya weh dan jangan eh cicik lorok teluk papat lima eh taruh rajungan ya weh lumayan eh ya berarti pan balik eh ya weh sih balik eh udah dingin eh sederhana balik taruh usang melaku udut ya mudah-mudahan pacar doi eh melihat ke keadaannya Mas doi akan nanti saat eh married sama Mas doi lebih banyak mengerti lah dengan keadaan atau kondisinya Mas doi jadi kita mau pulang sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye kita mau pulang eh dadain dia oh pan balik bye bye bos kita mau pulang